Kisah muslim.com Kisah penggugah jiwa Kemenangan Nabi Musa dan kebinasaan Fir'aun di hari Ashura Ketika penduduk Mesir semakin fanatik dengan keguguran mereka Permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah Musa alaihi salam Kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya Mereka mengikuti raja mereka yang zalim Fir'aun Saat itulah Allah tegakkan hujahnya, membinasakan mereka semua Mereka telah menyaksikan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang diluar nalar Kejadian yang keluar dari proses alamiahnya Dan membuat akal terheran-heran Tapi mereka tetap tak mau berhenti Tak mau memahami Dan tak mau kembali kepada Allah Dengan kekuasaan dan kesemenang-wenangannya Fir'aun berhasil menekan rakyatnya Untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Musa alaihi salam Maka tidak ada yang beriman kepada Musa Melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa Dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas Quran Surat Yunus Ayat 83 Puncaknya Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah Ketika kezoliman telah memuncak Saat itulah pertolongan Allah datang Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya Menasihati mereka Meneguhkan hati mereka Dan memberikan arahan kepada mereka Allah Ta'ala berfirman Berkata Musa Hai kaumku Jika kamu beriman kepada Allah Maka bertawakallah kepadanya saja Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri Quran Surat Yunus Ayat 84 Mereka menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan beliau Lalu mereka berkata Kepada Allah lah kami bertawakal Ya Tuhan kami Janganlah engkau jadikan kami Sasaran fitnah bagi kaum yang zalim Quran Surat Yunus Ayat 85 Nabi Musa memerintahkan mereka agar bertawakal kepada Allah semata Meminta tolong dan berharap kepadanya Dan Allahu Azza wa Jalla pun memberikan jalan keluar untuk mereka semua Kemudian Nabi Musa memberikan kabar gembira dari Allah kepada kaumnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat Dan dirikanlah olehmu sembahyang Serta gembirakanlah orang-orang yang beriman Quran Surat Yunus Ayat 87 Allahu Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun Agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda Dari rumah orang-orang Mesir secara umum Alasannya ketika perintah untuk pergi dari Mesir datang Mereka lebih mudah untuk memberitahu satu dengan yang lainnya Perhatikanlah Selain pertolongan Allah berupa mu'jizat Nabi Musa juga menempuh usaha-usaha nyata seperti ini Kemudian datanglah perintah Allah Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat Dan dirikanlah olehmu sembahyang Serta gembirakanlah orang-orang yang beriman Quran Surat Yunus Ayat 87 Mujahid mengatakan Maknanya adalah ini merupakan pertolongan Allah Kepada mereka yang ditimpa bahaya Kesulitan dan kesempitan dengan banyak sholat Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45 Dan Rasulullah jika dihinggapi masalah Beliau segera sholat Sholat memiliki dampak besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat Al-Bidayah wa Nihayah Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri Dengan keimanan kepada Allah dan tawakal Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Meminta tolong padanya Dan sholat-sholat mereka Di sisi lain Fir'aun dan para pengikutnya Semakin menentang dan memusuhi kebenaran Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah Musa berkata Ya Tuhan kami Sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun Dan pemuka-pemuka kaumnya Perhiasan dan harta kekayaan Dalam kehidupan dunia Ya Tuhan kami Akibatnya mereka menyesatkan manusia Dari jalan engkau Ya Tuhan kami Binasakanlah harta benda mereka Dan kunci matilah hati mereka Maka mereka tidak beriman Hingga mereka melihat siksaan yang pedih Quran Surat Yunus Ayat 88 Ibn Jurej mengatakan Fir'aun tetap hidup selama 40 tahun Setelah Nabi Musa mengucapkan doa ini Tafsirul Quran Al-Azim Oleh Imam Ibn Kathir Lihatlah Nabi Musa Selain bersabar terhadap kaumnya sendiri Betapa sabarnya beliau menghadapi kekejaman Fir'aun Berdakwah kepadanya Dan berdoa kepada Allah Tak heran Allahu Azza wa Jal Menudukkan beliau sebagai seorang ulul azmi Allah Ta'ala berfirman Sebab itu Tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui Quran Surat Yunus Ayat 89 Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya Untuk keluar dari Mesir menuju Syam Mengetahui kepergian Musa Fir'aun semakin memuncak Ia siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya Kejadian ini diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Dan kami wahyukan Perintahkan kepada Musa Pergilah di malam hari Dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel Karena sesungguhnya Kamu sekalian akan disusuli Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota Fir'aun berkata Sesungguhnya mereka Bani Israel Benar-benar golongan kecil Dan sesungguhnya Mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita Dan sesungguhnya Kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air Dan dari perpendaharaan Dan kedudukan yang mulia Demikianlah halnya Dan kami anugerahkan semuanya itu Kepada Bani Israel Maka Fir'aun dan bala tentaranya Dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit Quran Surat As-Syu'ara Ayat 52 hingga 60 Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya Pengikut Nabi Musa berkata Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul Quran Surat As-Syu'ara Ayat 61 Mereka mengatakan demikian Karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan Mereka mengandu kepada Nabi Musa Kemudian beliau menjawab Musa menjawab Sekali-kali tidak akan tersusul Sesungguhnya Tuhanku besertaku Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku Quran Surat As-Syu'ara Ayat 62 Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas Menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah Perkataan seorang leader yang membuat tenang rakyatnya di saat menghadapi himpitan masalah Keadaan saat itu benar-benar genting Tidak ada jalan yang bisa dilewati Tidak ada orang yang bisa dimintai tolong Dan Fir'aun adalah kejam yang tak mungkin memberi maaf Sementara waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat Dalam keadaan demikian Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya Sikap ini hendaknya kita telah dani sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal Turunlah wahyu kepada Nabi Musa Lalu kami wahyukan kepada Musa Pukulah lautan itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah lautan itu Dan tiap-tiap belahan ada seperti gunung yang besar Quran Surat As-Syu'ara ayat 63 Melihat laut terbelah Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu Setelah melintasinya Dan pengikutnya yang paling akhir melintas setelah keluar dari laut Barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut Musa ingin segera memukul laut itu Agar air kembali ke keadaannya semula Sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak bisa lewat Namun Allah Azza wa Jala memerintahkan Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan Quran Surat Ad-Dukhan ayat 24 Melihat tanda kebesaran Allah dan mu'jizat Musa dengan terbelahnya laut Fir'aun sadar itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jal Bukan sihirnya Musa Akan tetapi ia membawa mati sifat sombongnya Dalam keadaan demikian Ia tetap mengatakan Lihatlah Bagaimana laut menjadi surut Tunduk kepadaku Aku akan menangkap dua orang hambaku Musa dan Harun Yang telah memberontak kepadaku Fir'aun dan pasukannya bergegas masuk Melintasi belahan laut Yang akan membinasakan mereka Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut Allah Azza wa Jal Memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya Musa pun melakukan perintah robnya Laut yang terbelah itu kembali seperti semula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar merupakan suatu tanda yang besar Mu'jizat Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman Quran Surat As-Syu'ara Ayat 65 hingga 67 Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman tenggelam Dan tidak satu pun dari Fir'aun dan pengikutnya yang bisa selamat Setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam Fir'aun mengatakan Allah ta'ala berfirman Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya Karena hendak menganiaya dan menindas mereka Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam Berkatalah dia Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Quran Surat Yunus Ayat 90 Allah mencelanya dan memberi pelajaran kepada kita semua Apakah ketika nyawa dikerongkongan Dan kebinasaan sudah benar-benar tampak Baru seseorang akan sadar Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan Quran Surat Yunus Ayat 91 Allah telah menetapkan hukumnya Dan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Supaya kamu dapat menjadi pelajaran Bagi orang-orang yang datang sesudahmu Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia Lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami Quran Surat Yunus Ayat 92 Berlalulah kejadian itu Namun pelajarannya tidak pernah hilang sepanjang zaman Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumma Rasulullah s.a.w. datang ke Madinah Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura Yakni tanggal 10 Muharam Kemudian beliau bertanya kepada mereka Hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab Ini adalah hari yang sangat mulia Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan Musa berpuasa pada hari ini Dalam rangka bersyukur Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini Rasulullah s.a.w. lantas berkata Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian Lalu setelah itu Rasulullah s.a.w. memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Hadis riwayat muslim Demikian, Allahuaklam